Intro Masa Tenang Pemilu 2024 Ribuan alat peraga yang tersebar di wilayah Kota Batu Ditertipkan atau diturunkan oleh petugas gabungan stakeholder Yang dipimpin langsung oleh petugas pengawas pemilu atau bawah selu Begitu pula dengan media cetak, media daring, medsos dan lembaga penyiaran selama masa tenang Dilarang menyiarkan berita dan iklan, rekam jejak atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kegiatan kampanye Memasuki masa tenang pemilu 2024, ribuan alat peraga kampanye maupun alat peraga sosialisasi Yang tersebar di wilayah Kota Batu ditertipkan atau diturunkan oleh petugas gabungan stakeholder Yang dipimpin langsung oleh petugas pengawas pemilu atau bawah selu Penurunan APK maupun APS dilaksanakan secara serempak Di tiga kecamatan sekota batu Ketua Bawaslu Kota Batu Suprianto menegaskan Terhitung tanggal 11 Februari 2024 APK yang masih terpasang pada masa tenang diturunkan semua Penurunan APK ini dilakukan bertahap sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 Dari hasil penurunan APK ini Seluruh material APK akan langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir yang sudah ditentukan dan akan dimusnahkan Namun kepada pemilik alat peraga kampanye baik itu partai ataupun caleg Bisa berpartisipasi untuk menurunkan APK yang terpasang Perlu diketahui masa tenang mulai berlaku Minggu 11 Februari hingga selasa 13 Februari Sebelum hari pemungutan suara pada Rabu 14 Februari 2024 Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu Begitu pula dengan media masa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran Selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya Yang mengarah kepada kegiatan kampanye Terkait dengan hari tenang maka seluruh alat peraga kampanye, alat peraga sosialisasi Ataupun kegiatan kegiatan dan metode lain yang terkait dengan metode kampanye itu sudah berakhir Karena sudah berakhir mau tidak mau maka seluruh alat peraga kampanye, APS, kampanye yang ditempel Sudah harus dibersihkan Sehingga kami hari ini bergerak dengan seluruh stakeholder Mulai KPU, Satpol PP, Dishub, jajaran PANWOK Bawah Seluruh Mulai dari tingkatan kota, kecamatan, tingkat desa sampai dengan pengawas TPS Kita gerakkan semua Untuk memastikan tidak ada lagi APK yang terwasa Kalau toh masih ada maka kita lakukan pembersihan Intinya 3 hari ke depan ini kita lakukan patroli pengawasan Untuk menyisir daerah-daerah yang masih ada APK-nya Ada APS-nya ataupun bendera partai Semua harus bersih Apalagi kita ini kan kota wisata Maka kita perlu membantu Pemda juga Untuk membalikan kota wisata ini Supaya tidak lagi kotor dengan berbagai alat peraga yang sudah banyak yang rusak Iwan Hikmawan melaporkan Dan satu lagi akan kami ada kelaporan tentang penertiban APK di kota Malang Tetap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya Melalui berbagai program elektrifikasi sepanjang tahun 2023 PLN capai rasio elektrifikasi sebesar 99,62 persen di Jawa Timur Terima kasih telah menonton!